NSHBA Season 316, Pedang Yang Mengguncang Surga, Hantu dan Dewa Melarikan Diri Ratusan luka terbuka di tubuh Long Chen, dan darah terus mengalir keluar dari mereka. Bahkan keluar dari mulutnya. Auranya mengamuk begitu liar karena dia tidak bisa mengendalikan kekuatan sebanyak itu. Melihat keadaan Long Chen, banyak orang yang mengerti tentang kata-katanya sebelumnya. Sebelum ini, Long Chen memiliki sejumlah besar energi yang keluar dari tubuhnya, membentuk auranya. Itu sia-sia untuk mengurangi kerusakan pada tubuhnya. Melalui cedera dan pengujian berulang, dia sekarang menyegel energi itu di dalam tubuhnya, menyebabkan kekuatan efektifnya melonjak. Namun, tubuhnya sendiri tidak mampu menahan energi ini dan terluka lebih parah dari sebelumnya. Jadi dia mengatakan yang sebenarnya. Surga, teknik kultivasi apa yang dia latih? Petik 2. Saya mendengar bahwa dia menciptakannya sendiri. Dia menggabungkan teknik Seven Supreme Yang dan Stary River of the Sky Art menjadi satu. Dia harus menemukan banyak area sendiri karena hanya sebagian dari kedua teknik yang tersisa. Jalannya sudah menyimpang dari dua teknik itu. Orang-orang telah menyelidiki Long Chen dan setidaknya memiliki banyak informasi tentangnya. Kalau begitu dia benar-benar jenius. Namun, tidak peduli seberapa kuat teknik kultivasinya, jika dia bahkan tidak bisa mengendalikannya dengan benar dan terluka hanya dengan menggunakannya, ada bahaya dia kehilangan nyawanya kapan saja. Uh, aku bertanya-tanya seberapa jauh dia bisa berjalan di jalannya. Seorang penatua menghela nafas secara emosional atas Long Chen. Dia jelas tidak memiliki pendapat yang tinggi untuk teknik yang dibuat sendiri ini. Jika dia bisa memenangkan konvensi diskusi Dao, pemahamannya tentang Dao jelas sangat mendalam. Mungkin dia benar-benar bisa membuka jalan yang sama sekali baru. Kami hanya bisa menonton dengan antisipasi. Petik 2. Melihat Long Chen terus-menerus berdarah, banyak orang merasakan berbagai emosi. Long Chen benar-benar memberi mereka kesan yang mendalam. Namun, kekuatan menakutkan ini juga merugikan dirinya sendiri. Berapa lama dia bisa bertahan? Bahkan jika dia bisa mengalahkan Ku Uya, masih ada Guiyun. Meskipun serangan dari Long Chen ini benar-benar menakjubkan, situasinya tidak berubah. Sepertinya kedua belah pihak tidak memiliki keuntungan. Bahkan sekarang, mereka tidak tahu siapa yang akan menang. Murid Akademi Cakrawala Tinggi tidak lagi berani mengeluarkan suara. Mereka takut suara mereka akan mengganggu Long Chen. Mata Zong Ling dan Zong Siu penuh dengan air mata. Melihat kondisi berdarah Long Chen membuat mereka kesakitan, tetapi mereka tidak bisa membantu sama sekali. Mu Qingyun menutupi mulutnya, air matanya mengalir di wajahnya. Dia tidak ingin melihat Long Chen bertarung seperti ini. Sepertinya dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Adapun Luo Bing dan yang lainnya, mereka mengepalkan tangan, telapak tangan mereka berkeringat. Mereka sangat gugup. Ku Uya meludahkan seteguk darah. Tercampur di dalam adalah beberapa bagian yang rusak dari bagian dalamnya. Long Chen, saya tidak berharap Anda masih memiliki gerakan di lengan baju Anda. Bagus, kalau begitu biarkan aku melihat seberapa banyak darah yang bisa kamu keluarkan. Ku Uya tersenyum kejam saat dia melihat aliran darah yang mengalir di tubuh Long Chen. Darahku sangat banyak sehingga aku tidak bisa kehabisan. Di sisi lain, Anda seharusnya tidak memperlakukannya seperti itu. Anda seharusnya tidak menggunakan dia untuk membuat saya marah. Ketika saya marah, langit akan terbalik, bumi akan terbalik, kosmos akan pecah, dan sepuluh ribu tao akan hancur. Gunung-gunung mayat akan naik dan sungai-sungai darah akan mengalir. Tatapan Long Chen gelap. Saat dia berbicara, dia perlahan mengarahkan pedangnya ke langit. Suaranya sedingin es, hampir seperti kutukan dari iblis surgawi, namun juga seperti dekret kekaisaran dari dewa. Mendengar kata-katanya, orang-orang merasa seolah-olah mereka sudah bisa melihat adegan yang dia bicarakan. Perasaan teror langsung menusuk jiwa mereka. Tepat pada saat ini, gambar pedang raksasa bergemuruh dan merobek penghalang rantai. Itu menembus awan. Apa? Penghalang itu rusak. Teknik apa ini? Melihat bila surgawi ini tiba-tiba melambung tinggi dan mematahkan lapisan rantai rahasia, semua orang berdiri. Berhenti bertanya-tanya dan lari. Jauhi itu, seorang dewa surgawi berteriak. Apakah itu orang-orang di tribun penonton dalam atau luar? Siapapun di jalur pedang ini langsung melarikan diri ke samping. Ku Uyang Eri merasakan kunci kekuatan yang mengerikan pada dirinya. Dia tidak bisa bergerak dan dia merasa sangat kecil di hadapan pedang itu. Sekarang, sensasi kematian menggenang di dalam dirinya. Bahkan tubuh Raja Abadi tidak dapat melindunginya. Gu Yuen, kesini. Jika saya mati, Anda berikutnya. Saya tidak peduli tentang kejuaraan atau hidup Longchen, itu milikmu. Teriak Ku Uya. Membagi surga. Tepat pada saat ini, raungan gemuruh datang dari Longchen, dan dunia berubah warna saat gambar pedang raksasa menebas. Di depan tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, penghalang rantai meledak begitu saja saat bersentuhan dengannya. Gambar pedang itu menebas lurus ke arah Ku Uya. Ini adalah serangan yang mengguncang dunia, yang menyebabkan sungai bintang bergetar dan sepuluh ribu tao bergetar. Kemauan yang tak terkalahkan akan bangkit. Seolah-olah seluruh dunia akan terbelah. Tuan, berkati saya dengan kekuatan surgawi untuk melindungi saya. Gu Yuen berdoa dan sosok N Puda dalam manifestasinya bergetar. Cahaya surgawi jatuh padanya. Setelah itu, auranya tumbuh secara eksplosif, dan dia berkobar seterang matahari. Kekuatan Raja Dunia menyelimutinya saat dia muncul di depan Ku Uya. Ku Uya sangat senang. Dia kemudian memuntahkan seteguk darah, dan manifestasinya bergemuruh. Angka yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ada jutaan monster mayat yang membanjiri dan bergabung ke dalam tubuhnya. Setelah itu, tubuh layu Ku Uya langsung membengkak, seolah-olah daging dan darahnya telah dilahirkan kembali. Tanda gelap juga menyala di sekujur tubuhnya. Dia kemudian mengangkat setengah sisa tongkat gigi serigalanya melawan serangan Longchen. Saat pedang Longchen jatuh, semua yang ada di jalurnya hancur. Stand penonton hancur, dan penghalang yang muncul sama tipisnya dengan gelembung di depan pedang ini. Sekarang, orang-orang yang duduk di sana awalnya merasakan ledakan ketakutan. Jika bukan karena peringatan Dewa Surgawi itu, mereka akan tetap duduk di sana dengan bodohnya. Gambar pedang jatuh pada Gu Yiyun dan Ku Uya. Akibatnya, kedua manifestasi mereka hancur, dan pedang itu masih tidak berhenti. Itu menembus penghalang rantai sampai meledak sepenuhnya. Fragmen yang rusak dari Tau Surgawi terbang dengan kacau di udara. Ini adalah pedang yang benar-benar mengguncang dunia, pedang yang bahkan hantu dan dewa pun akan melarikan diri sebelumnya. Melihat reruntuhan panggung bela diri, semua orang menatap dalam keheningan yang tercengang. Bab 3152 Penghalang Api Surgawi Panggung bela diri runtuh Tahap bela diri yang tidak diketahui asalnya ini, yang telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan menyaksikan pertempuran jenius surgawi yang tak terhitung jumlahnya, dihancurkan oleh pedang Longchen. Mustahil untuk merasakan auranya lagi. Gambar pedang terus menyerang laut, melepaskan gelombang besar. Air dan angin astral bercampur menjadi badai yang sepertinya melepaskan panah air ke segala arah. Melihat ini, semua orang buru-buru bekerja sama untuk memblokir mereka. Bahkan dewa surgawi terpaksa mengambil tindakan. Apa yang terjadi dengan Ku Uya dan Gu Yiyun? Apakah mereka mati? Sekarang mustahil untuk melihat Ku Uya dan Gu Yiyun. Mereka berdua dimakan oleh pedang itu. Darah perlahan menetes ke pedang Longchen, jatuh ke laut dan menyebabkan bunga merah mekar. Darah itu tidak menghilang untuk beberapa waktu. Tampaknya ada api yang menyala di dalamnya. Sisik Longchen patah dan dia dipenuhi luka. Di beberapa tempat, lukanya sangat dalam sehingga tulang bisa terlihat. Tubuhnya jelas tidak mampu menahan dampak yang begitu mengerikan. Dia telah menggunakan Split the Heavens, dan sembilan titik akupuntur yang diaktifkan telah menghancurkan isi perutnya. Membagi surga secara bawaan memiliki keinginan untuk melawan Tao Surgawi. Di benua surga bela diri, kehendak Tao Surgawi tidak begitu kuat dan jelas karena hukumnya tidak lengkap. Di sini, Tao Surgawi lengkap, jadi mereka tidak mengizinkan kekuatan apapun untuk melawan mereka. Akibatnya, ketika Longchen melepaskan gerakan ini, dia juga mengalami serangan balik dari Tao Surgawi. Namun, Longchen memiliki senyum puas di wajahnya. Dia telah berhasil membawa teknik dari dunia fana ke dunia abadi. Dia akan membuat sembilan bentuk Split the Heavens bergema di seluruh dunia abadi sehingga lelaki tua itu bisa mendengar nama Split the Heavens bahkan di mata air kuning. Longchen tampaknya berada di ambang kehancuran, tetapi semua orang yang memandangnya dipenuhi dengan rasa hormat. Ini adalah ahli sejati, seseorang yang sangat kuat sehingga orang lain hanya bisa memandang mereka. Tiba-tiba, ombak meledak dari laut, dan sesosok keluar dari ombak. Itu adalah Ku Uya. Namun, setengah dari tubuhnya sekarang hilang. Bahkan mayat raja abadinya tidak dapat menahan serangan Longchen. Di satu tangannya yang tersisa, sebuah runih hitam yang berisi aura kematian berkedip. Seolah-olah jutaan roh kebencian disegel di dalamnya. Mati, Ku Uya meraung marah. Bahkan bersama dengan Gu Yun, tubuhnya tidak mampu menahan serangan Longchen. Namun, Longchen juga terluka parah. Melihat ini, Ku Uya akan melepaskan semua kekuatannya yang tersisa untuk membunuhnya sekarang. Tubuh Longchen bergetar sedikit. Pada saat berikutnya, energi kehidupan menyebar ke seluruh tubuhnya, dan luka mengerikan itu langsung tertutup. Apa? Semua orang tercengang. Luka-luka mengerikan itu telah langsung ditekan. Mereka tidak menyadari bahwa Longchen telah menyedot energi kehidupan ruang kekacauan utama untuk menyembuhkan. Wajah bengkok Ku Uya langsung putus asa saat melihat ini. Bagaimana dia bisa melawan Longchen seperti ini? Saat dia panik, pedang hitam memotong lengannya yang tersisa. Ku Uya bahkan lebih buruk daripada Longchen. Tubuh mayatnya sekarang kehilangan setengah dari runenya, mengakibatkan kekuatannya anjlok. Itu tidak bisa lagi menahan serangan item harta karun. Telapak tangan Longchen menghantam tubuh Ku Uya. Rune api mengalir keluar, memasuki tubuh Ku Uya dan berubah menjadi naga api yang mengikatnya dengan rat. Naga api itu kemudian dengan kejam merobek tubuh Ku Uya. Runenya sudah hilang, dan energi intinya sudah habis. Oleh karena itu, tubuh fisiknya tidak lagi cukup kuat untuk menahan serangan ini. Naga api itu mampu menembus tubuhnya, menyebabkan dia berteriak dan melolong kesakitan. Suara itu membuat rambut orang lain berdiri. Ini adalah api karma yang memurnikan jiwa. Teriakan kaget terdengar. Langkah ini juga telah digunakan untuk melawan Tuan Mudawuji. Itu langsung menusuk hati untuk membuat orang menanggung rasa sakit sebanyak yang mereka sebabkan. Kecuali seseorang tidak pernah melakukan sesuatu yang jahat dalam hidup mereka, teknik ini benar-benar menakutkan. Penghalang api surgawi. Dengan segel satu tangan, bola api raksasa muncul di sekitar ruang ini. Dan di bawah penerangan api, orang-orang melihat sosok hitam sendirian. Sosok itu mencoba melarikan diri secara diam-diam. Kamu sudah setuju untuk bekerja sama dengan Ku Uya. Ku Uya akan menarik perhatianku, saat kamu meluncurkan serangan diam-diam. Apa? Apakah Anda kehilangan keberanian untuk menyerang? Apakah Anda lupa mengapa saya membuat ini satu lawan dua? Semua upaya ini, bukankah itu hanya untuk memastikan bahwa kalian tetap bersama? Cibir Longchen. Menatap sosok hitam itu, orang-orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Seseorang yang sekuat Gu Yiyun, seorang murid Raja Dunia, benar-benar melarikan diri. Bahkan dia tidak berani menghadapi Longchen. Sosok hitam itu benar-benar mengabaikan cibiran Longchen. Sebuah belati muncul dan menusuk penghalang api. Gu Yiyun tahu bahwa Longchen memiliki paling banyak 30% energinya yang tersisa. Dalam pertukaran terakhir itu, dia telah menghabiskan banyak energinya sendiri dan tidak memiliki lebih banyak energi daripada Longchen. Juga, kekuatan pedang Longchen mampu mengganggu transmisi energi surgawi Enpuda kepadanya. Oleh karena itu, Gu Yiyun tidak bisa lagi meminjam kekuatan tuannya. Ketika dia melihat Longchen terluka parah, dia berpikir bahwa dengan Ku Uya, mereka dapat membunuh Longchen. Tetapi ketika Longchen langsung sembuh, kesempatan itu hilang. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk membunuhnya. Oleh karena itu, tanpa mempedulikan wajahnya, Gu Yiyun melarikan diri. Longchen mencibir ketika dia melihat Gu Yiyun mencoba menembus penghalang api. Pada saat ini, segel tangannya berubah, dan tanda teratai muncul di atas penghalang di depan Gu Yiyun. Ketika Gu Yiyun menikamnya, rasanya seperti matahari telah meledak. Gu Yiyun berteriak, dan aroma babi panggang memenuhi udara. Gu Yiyun cukup sial. Huo Long baru saja menguasai azure rainbow flame, dan kekuatan apinya telah melonjak. Itu sudah memadatkan teratai api pemusnahan dunia di dalam penghalang. Jika Gu Yiyun memilih untuk menyerang Longchen pada saat itu, mengingat mereka berdua dalam kondisi lemah, dia mungkin memiliki sedikit peluang. Sayangnya, karena cedera dan kelelahan, dia memilih untuk melarikan diri. Persepsi spiritualnya telah turun, dan dia bahkan melompat ke dalam jebakan yang begitu jelas. Saat itu, pedang Longchen jatuh. Dia tidak memberi Gu Yiyun kesempatan. Ledakan. Gu Yiyun buru-buru memblokir dan lengannya meledak. Belatinya terbang menjauh. Dia menabrak penghalang api, dan bunga lotus lain muncul di penghalang dan membuka pelukannya untuk menyambutnya. Bab 3153 Master Sekte Iblis Mayat. Petik 2 Tanda Seru Petik 2. Gu Yiyun meraung, tidak bisa menahan diri. Di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terbang ke lotus api itu. Ledakan. Ketika teratai api meledak, Gu Yiyun berteriak saat tubuhnya diselimuti api. Dia memuntahkan darah yang langsung dibakar oleh api. Setelah pemanggangan kedua, tubuh gemuk Gu Yiyun sedikit menipis. Cukup banyak minyak yang diperas. Tapi tidak ada yang menertawakannya. Untuk Gu Yiyun yang menakutkan berteriak seperti ini, itu hampir tidak bisa dipercaya. Ini pasti api karma yang memurnikan jiwa lagi. Jika tidak, dengan statusnya, Gu Yiyun tidak akan membiarkan dirinya berteriak seperti ini. Hati dan jiwa orang-orang bergidik. Membuat orang seperti itu berteriak seperti ini tanpa memperhatikan wajahnya hampir tidak mungkin. Fakta bahwa dia berteriak hanya membuktikan bahwa dia menderita rasa sakit yang tak tertahankan. Aku memberimu kesempatan untuk melawanku dengan adil, dan kami akan bertarung dengan kekuatan kami yang sebenarnya. Tapi Anda memilih untuk tidak melakukannya. Sebaliknya, Anda memilih untuk lari, hanya untuk jatuh ke dalam kematian yang pasti. Sekarang, Anda tidak lagi memiliki kesempatan untuk melawan saya. Anda benar-benar bodoh, dan pengecut pada saat itu. Pakar sejati mengayunkan pedang mereka pada pakar yang lebih kuat, tetapi orang-orang seperti Anda mengenakan ekstrior yang tinggi dan perkasa hanya untuk menyerang yang lemah. Apakah Anda bertindak kejam untuk menutupi kurangnya kemampuan dan keberanian Anda sendiri? Bahkan tuanmu juga sama, dia tidak lebih dari seekor anjing. Adapun Anda, Anda hanya tahu bagaimana menggertak orang-orang seperti ras kupu-kupu spirit dan ras kupu-kupu dance. Kemudian Anda mengungkapkan diri pengecut Anda yang sebenarnya terhadap para ahli sejati. Saya kira Anda dapat bertobat atas dosa-dosa Anda di dalam api karma. Mereka akan membakar jiwamu untuk menebus kejahatanmu. Suara Longchen terdengar seperti deklarasi dewa, mengguncang orang sampai ke intinya. Ini juga merupakan janji keadilan bagi roh-roh tak berdosa yang terbunuh itu. Ahaha! Guiyun meronta, tapi tubuhnya terbungkus api lotus. Tidak peduli bagaimana dia mencoba melepaskan diri, dia tidak dapat melepaskan diri dari ikatannya. Ada juga kuuya yang terbungkus naga api dan menangis sedih. Ceritaan mereka bergema di udara. Jika kamu ingin membunuh mereka, kamu bisa datang. Begitu api karma dilepaskan, mereka tidak bisa dihentikan. Jika Anda menyelam mereka, jiwa mereka akan segera bubar, kata Longchen tiba-tiba. Saat itu, seorang penatua muncul di luar penghalang api. Penatua ini menyebabkan anggota generasi senior berteriak. Tuan Sekte Sekte Iblis Mayat Master Sekte Sekte Iblis Mayat telah menyimpulkan bahwa kuuya tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Guiyun berada di tempat yang sama dan tidak bisa menyelamatkannya. Meskipun Master Sekte itu tahu bahwa campur tangan akan menyebabkan Iblis hati tumbuh di dalam kuuya, dia tidak punya pilihan. Namun, ketika dia mendengar kata-kata Longchen, hatinya bergetar. Dia dengan cepat melakukan penyelidikan spiritual dan menemukan bahwa kata-katanya benar. Jutaan benang tak terlihat di atas penghalang api Longchen terhubung ke jiwa Guiyun dan kuuya. Jika kekuatan luar memecahkan penghalang ini, itu benar-benar dapat menyebabkan penghalang itu pecah bersama dengan jiwa mereka. Oleh karena itu, ekspresinya menjadi tidak sedap dipandang. Dia memang meragukan kebenaran kata-kata Longchen, tetapi dia tidak berani mengambil risiko. Kuuya adalah penerus Sekte Iblis Mayatnya. Dia tidak ingin dia mati. Meskipun kuuya telah kehilangan tubuh fisiknya, mereka memiliki warisan kuno dan seni rahasia yang dapat membantunya. Jika dia terus tetap tak tertandingi, maka ketajaman berlebih itu mungkin sebenarnya bukan hal yang baik. Memberinya pukulan mungkin membuatnya menstabilkan dirinya dan lebih fokus pada kultivasi. Jadi, Master Sekte belum berani membuang nyawa kuuya. Selain itu, ketakutannya yang lain adalah bahwa Guiyun akan mati juga jika dia ikut campur. Maka dia akan dikutuk. Guiyun adalah murid En Puda yang paling disayangi. Jika dia menyebabkan kematian Guiyun, maka Sekte Iblis Mayatnya tidak mungkin bisa menahan amarah En Puda. Longchen meletakkan pedang hitamnya di bahunya, punggungnya menghadap Master Sekte-Sekte Iblis Mayat. Sejak awal, dia bahkan tidak pernah menatapnya. Tampaknya semuanya ada dalam perhitungannya. Ketenangan memiliki segalanya di bawah kendalinya membuat banyak ahli memujanya. Meskipun usianya mirip dengan banyak dari mereka, sendiri, dia mampu menekan dua ahli puncak. Tidak peduli orang macam apa dia, kekuatan semacam itu akan cukup untuk membuat banyak orang menyembahnya. Namun, melalui pertempuran ini, Longchen juga memenangkan hati banyak anak muda. Mereka semua memandangnya sebagai idola dan tujuan. Lepaskan mereka, kalau tidak. Longchen langsung menyelam Master Sekte-Sekte Mayat Iblis. Tutup mulutmu. Di mata saya, Anda tidak lebih dari tumpukan besar kotoran anjing. Saya telah mendengar banyak ancaman, dan saya bosan dengan itu. Ingat saja ini, Bos Longshan tidak mendengarkan ancaman siapapun. Ancaman Anda hanya akan membuat saya marah, dan konsekuensi dari membuat saya marah sangat parah, sangat parah sehingga Anda bahkan tidak dapat membayangkannya. Anda, kemarahan Master Sekte melonjak. Dia ingin menyelamatkan Ku Uya, tetapi dia tidak ingin mengatakan kata-kata yang menjilat, karena itu hanya akan membuat wajah sektanya hilang. Namun, Longchen tidak akan menerima kata-kata lembut atau keras, sehingga dia hanya berdiri di sana dengan canggung, tidak berani bergerak atau pergi. Jangan tidak sabar, keduanya telah melakukan begitu banyak kekejaman sehingga api karma akan membutuhkan waktu untuk membakar mereka semua. Saat ini, yang perlu Anda lakukan hanyalah menunggu. Tunggu sampai orang tertentu muncul. Jika dia muncul, mungkin akan ada kesempatan bagi Ku Uya untuk bertahan hidup, kata Longchen, menatap Gu Yiyun dengan dingin. Tunggu. Semua orang terkejut. Melihat Gu Yiyun berteriak dan berjuang di dalam teratai api, mereka merasa kedinginan. Mereka merasa seperti tahu siapa yang ditunggu Longchen. Seluruh kerumunan terdiam. Satu-satunya suara adalah teriakan Gu Yiyun dan Ku Uya, bersama dengan suara api yang mengamuk. Longchen hanya berdiri di sana. Energi api surgawinya telah lenyap dan 108 ribu api bintangnya perlu disesuaikan. Menggunakan Split the Heavens telah menghabiskan cukup banyak energi mereka. Mereka turun menjadi kurang dari 30 persen. Meskipun luka-lukanya tampak seolah-olah telah sembuh, pada kenyataannya, tubuhnya penuh dengan lubang. Tubuh fisiknya benar-benar terlalu lemah untuk menahan kekuatan ini bahkan dengan energi kehidupan dari pohon surgawi Yayasan Kayu. Selanjutnya, serangan balik dari Tau surgawi dari penggunaan Split the Heavens telah meninggalkan bekas surgawi Tau pada luka-lukanya, membuat pemulihan lebih lambat. Rasanya seperti jutaan jarum bergerak melalui tubuhnya. Orang lain tidak akan mampu menahan kekuatan itu, apalagi bertarung sambil menahannya. Tapi kehendak Longchen benar-benar mengejutkan. Bahkan pertarungan itu tidak menyebabkan ekspresinya berkedut. Tiba-tiba, manifestasi Guiyun muncul sekali lagi, dan kekuatan surgawi melonjak. Sosok gemuk terwujud, yang menyebabkan jiwa setiap ahli bergidik. Mereka memiliki keinginan untuk bersujud ke arahnya, dan mereka bahkan tidak berani melihat sosok itu. Enpuda, kamu akhirnya muncul. Saya sudah menunggu lama, kata Longchen ringan. Bab 3154 Enpuda menunjukkan dirinya. Semua orang menatap kaget pada sosok besar dalam manifestasi Guiyun. Mereka bisa merasakan kekuatan mengerikan dari Raja Dunia. Seorang Raja Dunia adalah alam di atas Raja Abadi, Dewa Surgawi yang berdiri di atas semua yang lain dan memaksa mereka untuk bersujud dalam ibadah. Seorang Raja Dunia bisa menghancurkan dunia dengan satu tangan. Mereka memiliki ketinggian yang tidak dapat dibayangkan oleh para pembudidaya lain. Meskipun itu bukan diri Enpuda yang sebenarnya dan hanya sebagian kecil dari jiwanya, tekanan dari Raja Dunia masih membuat orang lain tidak bisa bergerak. Seolah-olah satu pikiran bisa melucuti hidup mereka. Adapun Longchen, dia tampaknya tidak terpengaruh sedikitpun oleh tekanan ini. Dia menatap sosok Enpuda dengan dingin. Mengingat Guiyun adalah murid berharga Enpuda, Enpuda pasti akan meninggalkan bekas spiritual padanya yang akan aktif ketika hidupnya dalam bahaya. Lagi pula, ketika Enpuda memanifestasikan dirinya, tidak banyak orang di sembilan langit dan sepuluh tanah yang berani menjadi musuh dengannya. Tampaknya kedatangannya benar-benar sesuai dengan harapan Longchen. Lebih jauh lagi, sepertinya dia telah benar-benar menunggu saat ini. Itu mengejutkan orang. Dia ingin menantang Raja Dunia. Harus diketahui bahwa bahkan hanya gumpalan Raja Dunia bukanlah sesuatu yang berani mereka hujat. Sosok Enpuda agak kabur dan ilusi, jadi tidak mungkin untuk melihat fitur wajahnya. Tetapi mereka agak bisa mengatakan bahwa dia sedang melihat Longchen. Aku tidak menyangka akan ada seseorang yang mampu mengalahkan Yun Er. Jadi, apakah kamu berpikir untuk membunuh muridku? Anehnya, suara Enpuda sangat menyenangkan tetapi sedikit menyeramkan. Meskipun suaranya lembut, ia memiliki keinginan yang tidak dapat ditentang. Lemak, kamu tidak mengenaliku. Perhatikan baik-baik, atau mungkin pikirkan kembali. Longchen menatap Enpuda. Dia telah menunggunya muncul dengan tepat untuk mengkonfirmasi hal tertentu. Berlemak, ekspresi semua orang berubah. Longchen berani menyebut Raja Dunia gendut. Terbuat dari apa isi perutnya? Enpuda terkejut tetapi tidak marah. Dia menatap Longchen lebih dekat dan menggelengkan kepalanya. Apa, apakah Anda memiliki permusuhan dengan saya? Jika demikian, saya minta maaf. Tetapi saya tidak repot-repot mengingat permusuhan dari orang-orang yang tidak penting seperti itu. Petik 2 Hahaha, Longchen tertawa. Jadi Enpuda tidak mengenalinya. Dengan kata lain, ketika Longchen telah menghancurkan patung dewa Enpuda di benua surga bela diri, bukan dia yang datang pada akhirnya. Itu masuk akal. Hanya di dunia abadi, Enpuda harus memiliki patung dewa yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin dia bisa mengatur semuanya. Dia secara alami tidak punya waktu untuk repot dengan energi iman kecil di dunia fana. Tanggapan Enpuda memverifikasi tebakannya. Enpuda pasti telah menyerahkan energi imannya kepada bawahannya untuk dikelola. Ketika Longchen hendak menghancurkan Blood Kill Hall di benua itu, dia telah menerima pesan dari apa yang dia pikir adalah Enpuda, memintanya untuk tidak menghancurkan warisannya. Hanya ketika dia naik ke dunia abadi, Longchen menyadari betapa menakutkannya kekuatan Enpuda. Baginya untuk memohon untuk menyisihkan warisannya di tempat sekecil itu. Tidak sepertinya. Sekarang Longchen yakin bahwa itu tidak lebih dari seekor semut di bawah komandonya. Tidak diketahui berapa banyak lapisan petinggi yang ada di atas orang itu. Masalah kecil seperti itu tidak mungkin sampai ke telinga Enpuda. Karena itu masalahnya, dia merasa nyaman. Dalam pertempuran terakhir benua surga bela diri, aula pembunuh darah benua, jalur rusak, lembah pil, dan yang lainnya semuanya musnah. Warisan mereka hilang. Sekarang, yang selamat hanya menyembah lima penguasa, serta mereka yang telah mengorbankan hidup mereka dalam pertempuran seperti Ku Jianying, lelaki tua itu, Ling Yunzi, dan yang lainnya. Tentu saja, ada juga Longchen. Dengan cara ini, Longchen tahu bahwa Enpuda tidak tahu siapa dia. Meskipun dia sadar bahwa identitasnya akan terungkap cepat atau lambat, nanti adalah yang terbaik. Sepertinya kamu sudah membuat terlalu banyak orang kesal bahkan untuk mengingat mereka. Tidak apa-apa, baik dan jahat akan menghadapi karma mereka pada akhirnya. Dosa-dosamu akan dilunasi dengan pantas. Longchen tertawa. Kata-katanya ambigu, membuat orang tersesat. Apakah Longchen bukan orang yang naik dari bidang yang lebih rendah? Bagaimana dia bisa bermusuhan dengan Enpuda? Baik dan jahat akan menghadapi karma. Apakah Anda percaya pada tahayul itu? Saya melebih-lebihkan Anda, katakan padaku, dari kekuatan bodoh mana kamu. Enpuda menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh. Tuan, selamatkan aku. Guiyun tiba-tiba berteriak. Meskipun tuannya telah tiba, dia tidak melakukan apapun untuk menyelamatkannya. Dia baru saja mengobrol dengan Longchen. Api karma ini sangat menyakitkan sehingga Guiyun merasa seperti sedang runtuh. Semua orang harus membayar harga untuk kesalahan mereka. Anda tidak dapat mengukur lawan secara akurat. Anda tidak bisa menekan harga diri Anda saat menang, dan Anda tidak bisa mundur saat kalah. Anda benar-benar mengecewakan Tuanmu. Api karma ini adalah hukuman terbaik untukmu. Dengan begitu, Anda akan mengingat pelajaran ini. Anda adalah murid favorit guru. Jika murid lain yang kalah seperti ini, saya pribadi akan mengakhiri mereka. Tetapi untuk Anda, saya akan mengizinkan satu kegagalan. Jika hal seperti itu terjadi lagi, aku akan menyelamatkanmu supaya aku bisa membunuhmu secara pribadi. Kata En Puda, suaranya akhirnya berubah sedikit dingin. Seorang pembunuh diizinkan untuk gagal. Tapi mereka jelas tidak diizinkan terjebak seperti ini. Itu adalah penghinaan terbesar bagi seorang pembunuh. Jika seorang pembunuh gagal, maka mereka harus segera melarikan diri dari jangkauan lawan mereka. Mereka akan menyerang seperti kilat dan menyelinap pergi seperti bayangan. Ada pun terjebak. Apakah itu benar-benar seorang pembunuh? Dia telah kehilangan muka untuk seluruh dunia pembunuhan. Tapi dia, Guiyun berteriak dengan tergesa-gesa. Longchen memiliki persepsi yang menakutkan, jadi seni pembunuhannya tidak berguna untuk melawannya. Dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. En Puda mendengus, tidak perlu dijelaskan. Setelah gagal, Anda seharusnya melarikan diri. Dengan pedang hantu yang diberikan tuanmu, kamu sepenuhnya mampu menembus penghalang dan pergi. Dia tidak mengalahkanmu dalam satu gerakan, jadi kamu memiliki banyak kesempatan untuk melarikan diri. Tapi Anda menolak, malah terpikat oleh umpan. Jika seorang pembunuh bergantung pada angan-angan, mereka bukan lagi seorang pembunuh. Anda sudah tahu bahayanya dan tahu seberapa rendah peluang Anda, tetapi Anda masih mengambil risiko. Itu tidak sejalan dengan kode pembunuh. Anda harus membayar harganya. Jangan khawatir, kamu tidak akan mati. Tapi aku hanya akan menyelamatkan separuh hidupmu, jadi kamu bisa menyerap pelajaran ini dan tidak mempermalukanku di masa depan. Setelah mendengar ini, hati semua orang bergetar. Seperti yang diharapkan dari seorang raja dunia, meskipun dia tidak secara pribadi menyaksikan pertempuran itu, tebakannya akurat. Guiyun benar-benar telah menderita berulang kali di tangan Longchen. Sebagai seorang pembunuh, dia seharusnya berhenti mengambil risiko. Namun, pelajaran ini benar-benar parah. Api karma sangat menyakitkan. Npuda sangat ketat dengan murid-muridnya. Mendengar kata-kata mereka, Longchen tersenyum, seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon besar. Aku berkata, Gendut, apakah kamu benar-benar berpikir kamu sekuat itu? Apakah saya mengatakan bahwa Anda bisa menyelamatkannya? Kerumunan merasa dingin mendengar kata-kata Longchen. Orang ini benar-benar monster. Namun, Npuda tidak marah. Dia sedikit terkejut. Apa, apakah kamu merasa bisa membunuhnya? Haha, ketika aku ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menghentikanku, tawa Longchen. Oh, begitu. Lalu saya sangat tertarik. Aku tidak membunuhmu karena kamu adalah target muridku di masa depan. Dia secara pribadi akan membawa kepalamu kepadaku nanti. Jika dia tidak bisa, aku akan membunuhnya. Tapi saya sangat ingin tahu, kartu truf macam apa yang Anda miliki untuk mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Tanya Npuda. Sesuatu seperti ini. Longchen mengeluarkan sehelai bulu, dan cahaya pelangi keberuntungan muncul. Awan gelap yang menyelimuti dunia ini langsung menjadi jelas. Bulu asli-asli ras bangau pelangi. Nada suara Npuda langsung berubah. Bab 3155 Keyakinan Mutlak Ketika Longchen mengeluarkan bulu pelangi, banyak orang terkejut. Mereka belum pernah melihat bangau pelangi, apalagi bulu asli-asli mereka. Bangau pelangi adalah binatang keberuntungan surga dan bumi, dikatakan sebagai pewaris dunia. Tidak ada makhluk hidup yang berani mempersulit mereka. Mereka tidak memiliki perjuangan dengan seluruh dunia. Jika seseorang melihat mereka, mereka akan diberkati melalui beberapa generasi. Legenda mengatakan bahwa hanya dengan melihat mereka akan membuat seseorang terinfeksi oleh keberuntungan karma dunia, memungkinkan kultivasi mereka berjalan lebih lancar. Namun, dikatakan bahwa mereka hanya tinggal di tempat yang sangat istimewa. Akademi Cakrawala Tinggi adalah salah satunya. Selain Akademi Cakrawala Tinggi, tempat tinggal bangau pelangi adalah tanah suci yang terkenal. Tidak ada yang berani memprovokasi mereka. Akademi Cakrawala Tinggi mungkin telah menurun, tetapi bangau pelangi terus tinggal di sana. Itu berarti bahwa itu masih merupakan tanah yang menguntungkan. Tidak peduli bagaimana itu menurun, selama bangau pelangi terus hidup di sana, itu berarti Akademi bisa bangkit sekali lagi. Namun, berapa banyak generasi murid Akademi Cakrawala Tinggi yang tidak pernah melihat bangau pelangi. Itu bukanlah eksistensi yang bisa mereka lihat hanya karena mereka menginginkannya. Para ahli ini belum pernah melihat bangau pelangi sebelumnya, tetapi mendengar kata-kata En Puda, mereka terkejut. Siapakah Long Chen yang memiliki bulu asli-asli dari ras bangau pelangi? En Puda tiba-tiba mengulurkan tangan ke arah Guiyun, tetapi Long Chen sepertinya mengharapkan itu, dan dia sudah melambaikan bulu di depannya. Cahaya pelangi jatuh, memisahkan Guiyun dari En Puda. Setelah itu, tangan En Puda menghantam dinding cahaya dan mendesis. Tangannya menghilang. Berkah surgawi ras bangau pelangi tidak akan membiarkan energi jahat melewatinya. Anda tidak lebih dari beberapa kehendak surgawi, benar. Anda hanya dapat melepaskan serangan spiritual dan mental dalam keadaan ini. Karena Anda tidak dapat menggunakan serangan fisik, bulu asli yang asli ini akan melawan Anda dengan sempurna. Saya katakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan siapa yang ingin saya bunuh, kata Long Chen. Cahaya pelangi mengelilinginya, seolah-olah 10 ribu tau berputar-putar di sekelilingnya. Long Chen tidak tahu banyak tentang ras bangau pelangi, tetapi dia mulai meneliti dan mempelajari bulu asli yang asli begitu dia mendapatkannya. Dapat dikatakan bahwa dia telah menemukan beberapa kegunaannya. Namun, meskipun dia telah mempelajarinya, dia tidak berani benar-benar menggunakan energinya. Itu akan membuang-buang energinya yang berharga. Lagi pula, setelah meninggalkan tubuh bangau pelangi, setiap energinya yang digunakan hilang selamanya. Setelah semuanya habis, itu akan hancur. Hari ini, menggunakan energinya tidak hanya memblokir En Puda, tetapi cahayanya juga menolak tanda yang ditinggalkan oleh serangan balik dari Tao Surgawi. Seperti matahari yang mencairkan salju, bekasnya dengan cepat menghilang. Long Chen senang dengan itu. Perlombaan bangau pelangi benar-benar favorit surga. Semua hal yang berhubungan dengan Tao Surgawi tidak dapat menyakiti mereka. Menggunakan Split the Heavens telah membuat marah para Tao Surgawi, mengakibatkan kehendak mereka turun ke tubuhnya. Itu merepotkan untuk menyembuhkan hal seperti itu. Tapi sekarang langsung sembuh. Tidak hanya itu, dia merasakan esensi, ki, dan semangatnya pulih dengan cepat. Dengan berkahnya, dia dengan cepat beralih dari kurang dari 30% energinya yang tersisa menjadi 40%. Itu hanya membutuhkan beberapa nafas. Ini adalah pertama kalinya dia merasa begitu diberkati oleh surga. Long Chen, jika kamu berani membunuh Guiyun, aku bersumpah aku akan membuatmu menyesal seumur hidup. Diblokir oleh tembok ini, En Puda akhirnya tidak bisa tetap tenang. Suaranya menjadi seram. Aku harus memperingatkanmu tentang dua hal. Saya hanya akan menyesal jika saya tidak membunuh Guiyun. Saya memiliki hal-hal yang saya sesali dalam hidup ini, tetapi tidak pernah karena tidak membunuh orang. Kedua, sepertinya Anda tidak mendengar sesuatu yang saya katakan sebelumnya. Dengarkan baik-baik, Bos Long San tidak mendengarkan ancaman apapun. Anda tidak lebih dari anjing Dewa Brahma. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Cibir Long Chen. Apakah itu para murid atau para tetua? Mereka terguncang. Dia langsung mengutuk Raja Dunia. Di dunia ini, mungkin hanya Long Chen yang punya nyali untuk melakukan hal seperti itu. Long Chen, apakah kamu pikir kamu bisa melakukan sesukamu hanya karena kamu mendapat dukungan dari Akademi Cakrawala Tinggi? Anda salah. Jika Anda membunuh Guiyun, saya jamin Akademi Cakrawala Tinggi tidak akan dapat melindungi Anda. Jangan hancurkan masa depanmu. Suara En Puda menjadi dingin. Semua orang mengangguk. Seperti yang diharapkan dari En Puda, nenek moyang pembunuh yang sebenarnya. Bahkan sekarang, kemarahannya terkendali. Ini adalah pengekangan yang menakutkan dari seorang pembunuh. Hahaha, aku tidak menyangka akan mempelajari hal seperti itu. Tampaknya Anda sangat takut dengan Akademi Cakrawala Tinggi. Maka ini akan mudah. Long Chen tertawa. Melalui kata-kata En Puda, dia telah memahami poin penting. Terlepas dari kemarahannya, En Puda hanya mengatakan bahwa Akademi Cakrawala Tinggi tidak akan bisa melindunginya. Dia tidak mengatakan bahwa dia akan menghancurkan Akademi Cakrawala Tinggi. Jelas, En Puda tahu bahwa Akademi masih memiliki kekuatan. Karena inilah dia tidak berani mengatakan kata-kata besar seperti itu. Selanjutnya, Long Chen sudah lama mulai merasa bahwa kekuatan Akademi tidak sesederhana yang muncul di permukaan. Itu memiliki fondasi yang sangat dalam. Itu hanya tidak menunjukkannya dalam waktu yang lama. Akademi itu sangat rendah sehingga lebih suka dipandang rendah oleh orang lain daripada repot menjelaskan. Kata-kata En Puda hanya memberinya kepercayaan diri yang lebih besar. Pakar ras naga itu benar-benar mengirimnya ke tempat yang tepat. Dengan cara ini, dia bisa bertindak lebih sembrono. Tuan, selamatkan aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi, teriak Guiyun. Jiwanya terus-menerus dibakar. Setelah sepenuhnya dibakar, bahkan En Puda tidak akan bisa menyelamatkannya. Meskipun dia menahan rasa sakit yang tak terbayangkan karena api karma, pikirannya belum tersebar. Pikirannya masih jernih dan mengalami semua rasa sakit dengan jelas. Melihat penghalang yang memisahkan En Puda darinya, dia meratap. Melihat keadaannya yang menyedihkan saat ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya menggelengkan kepala. Ini adalah jenius surgawi yang tiada taranya. Dalam menghadapi kematian, dia masih pengecut. Mungkin seperti apa yang Longchen katakan sebelumnya, hanya ketika sebilah pedang mengenai tubuh mereka barulah mereka tahu rasa sakit. Hanya ketika hidup mereka sendiri yang dituai, mereka akan tahu betapa berharganya hidup itu. Guiyun telah membunuh banyak orang. Dia telah menggunakan metode paling kejam untuk mengekstrak jiwa dan darah esensi dari orang-orang ras Butterfly Spirit dan Butterfly Dance. Apakah dia pernah peduli tentang hilangnya nyawa mereka? Karenanya, tidak ada yang bersimpati padanya. Ini adalah pembalasannya. Longchen, jangan paksa aku. En Puda akhirnya marah. Suaranya berubah, meneteskan niat membunuh yang tajam. Dalam sekejap, seolah-olah dunia telah dijatuhkan ke dalam rumah es. Itu sangat dingin sehingga orang merasa seperti jiwa mereka akan membeku. Bab 3156 menghapus Guiyun. Memaksamu. Hahaha. Longchen mengangkat kepalanya dan tertawa. Mencibir, apakah kamu bercanda? Pendiri Aula Pembunuh Darah, Raja Dunia Yang Gigih, mengatakan bahwa seorang pemula api surgawi kecil memaksa anda untuk melakukan sesuatu. Bahkan aku malu padamu. Apakah saya begitu menakutkan? Jelas Guiyun yang memaksaku. Aku tidak memaksamu, aku juga tidak mengancamu. Saya hanya memberitahu semua orang fakta. Begitu Bos Longsan memutuskan sesuatu, tidak ada yang bisa mengubahnya. Jika Bos Longsan ingin membunuh seseorang, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang itu. Gumpalan jiwa anda yang anda kirim ke sini datang hanya untuk dipermalukan. Anda tidak bisa melakukan apa-apa. Anda hanya bisa menyaksikan murid anda dibakar hidup-hidup. Siklus Tau Surgawi selalu memberikan pembalasan yang sesuai. Bloodkill Hallmu berani membantai secara sadis ras Butterfly Spirit dan Butterfly Dance yang baik hati. Dai Wu tahu bahwa dia akan mati tetapi masih memilih untuk keluar untuk bertarung. Dalam kematian, dia mempercayakan saya dengan mimpinya. Kata-kata seorang pria bernilai seribu emas. Saya tentu harus memastikan dia bisa beristirahat dengan tenang di mata air kuning. Para ahli yang hadir menatap Longchen, dan murid muda yang tak terhitung jumlahnya merasakan darah mereka memanas. Meskipun tidak memiliki keluhan dengan Guiyun sendiri, hanya karena dipercayakan dengan beban ini dari Dai Wu, Longchen bersedia menyinggung En Puda. Hanya sosok seperti itu yang bisa disebut pahlawan sejati, seseorang yang membuat semua yang disebut jenius surgawi kehilangan kemegahannya. Cahaya Longchen tidak hanya datang dari kekuatan bela dirinya. Itu juga berasal dari cara dia tidak bisa diancam atau ditekan. Bahkan jika dia tahu dia akan mati, dia masih memiliki keberanian untuk mengangkat pedangnya melawan para ahli yang kuat. Bagi banyak orang, ini adalah pertama kalinya mereka melihat keberanian seperti itu, pertama kalinya mereka memahami apa itu dominasi sejati. Longchen, apakah kamu ingin memulai perang antara Akademi Cakrawala Tinggi dan Balai Pembunuh Darah? Apakah Anda tahu berapa banyak murid Akademi Cakrawala Tinggi yang akan mati karena Anda? Berapa banyak orang yang akan membayar dengan nyawa mereka untuk kebodohanmu? Tanya En Puda. Jika bukan karena status En Puda, kutukan yang tak terhitung jumlahnya akan menghujani dia dari kerumunan. Dia, Raja Dunia yang Agung dan Perkasa, sebenarnya menggunakan murid Akademi Cakrawala Tinggi untuk mengancam Longchen. Mungkin En Puda tidak akan berani langsung menyerang Akademi Cakrawala Tinggi, tapi dia bisa mengirim sejumlah besar pembunuh untuk mengejar murid-murid mereka. Maka semua kehidupan itu akan menjadi hutang Longchen. Mereka tidak dapat membayangkan bagaimana seorang Raja Dunia bisa begitu tak tahu malu. Hidup dan mati terserah takdir. Surga memberi setiap orang peluang dan jalan mereka sendiri, dan jalur kultivasi adalah jalur berdarah yang tidak bisa kembali. Jika Anda ingin membunuh murid Akademi Cakrawala Tinggi, maka bunuh mereka. Jika mereka terbunuh, hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak cukup kuat. Baik Akademi maupun saya sendiri tidak dapat melindungi mereka. Meskipun saya tidak bisa melindungi mereka, saya akan membantu mereka membalas dendam. Untuk setiap orang dari Akademi Cakrawala Tinggi yang Anda bunuh, saya akan membantai seratus orang dari Aula Pembunuh Darah Anda. Jika Anda membantai seratus orang dari Akademi Cakrawala Tinggi, saya akan memusnahkan salah satu Aula Cabang Anda. Aku, Long Chen, datang dari alam bawah ke dunia abadi melalui jalan yang diaspal dengan tulang belulang musuhku. Aku mendorong melalui sungai darah mengalir ke arahku. Saya tidak pernah mengatakan sepatah kata pun yang kosong. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa begitu berani untuk mencoba aku. Petik 2 Long Chen perlahan mengarahkan pedangnya ke En Puda, melepaskan niat membunuh yang tajam yang mengguncang bintang-bintang dari sembilan langit. Niat membunuhnya kemudian berbenturan dengan kehendak Raja Dunia dan tidak kalah sedikitpun. Adegan itu adalah sesuatu yang banyak orang tidak akan pernah bisa lupakan seumur hidup mereka. Apakah kamu mengancamku? Bahkan sebagai pembunuh bayaran top dunia, pengendalian En Puda telah mencapai batasnya. Apakah kamu menjadi bodoh seiring bertambahnya usia? Saya sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah mengancam siapapun. Saya hanya memberi tahu Anda apa yang akan terjadi. Tentu saja, apakah itu terjadi atau tidak terkait dengan tindakan Anda? Cibir Long Chen Tuan, aku, aku tidak bisa bertahan. Tepat pada saat ini, Guiyun berteriak. Orang-orang terkejut menemukan bahwa api yang membakarnya telah menyusut. Aurannya juga melemah. Guiyun akhirnya mencapai ajalnya di bawah nyala api karma. Setelah api padam, hidupnya juga akan berakhir. Dia akan selamanya menghilang dari dunia ini, bahkan tidak memasuki siklus reinkarnasi. Di sisi lain, Ku Uya masih bertahan dengan pahit. Api karma ini membakar semua kejahatan yang telah mereka lakukan. Semakin banyak perbuatan jahat yang dilakukan seseorang, semakin lama mereka akan terbakar. Setiap orang adalah campuran yang baik dan yang jahat. Jika seseorang melakukan hal-hal buruk, mereka mungkin masih bisa menjaga hati nurani yang bersih di permukaan, tetapi hati mereka akan merasa tidak nyaman. Tetapi ketika mereka melakukan lebih banyak hal buruk, mereka secara bertahap menjadi mati rasa. Mereka tidak lagi merasa gelisah dan tidak lagi merasa seolah-olah itu salah. Namun, itu akan meninggalkan bekas jauh di dalam hati mereka. Dalam kasus ini, api karma adalah hakim yang tidak memihak. Orang lain tidak akan bisa menilai apakah seseorang itu baik atau buruk, dan mereka bisa ditipu. Tapi itu tidak mungkin untuk menipu diri sendiri. Semua perbuatan jahat yang telah dilakukan Ku Uya dan terkubur jauh di dalam dirinya muncul ke permukaan dengan nyala api karma. Tanpa diduga, Ku Uya telah melakukan lebih banyak kejahatan daripada Gu Yun. Long Chen, En Puda meraung dengan marah. Gu Yun adalah murid yang paling dia sukai dan dia ingin mewariskan seluruh warisannya. Satu-satunya alasan En Puda tidak memberinya benda suci pelindung adalah karena dia tidak ingin muridnya membentuk ketergantungan apapun padanya, merusak kultifasinya. Dia sangat ketat dengan Gu Yun hanya agar yang terakhir bisa membuat sesuatu dari dirinya sendiri. Selain gumpalan jiwanya ini, En Puda tidak memberinya item harta karun yang menakutkan. Dia awalnya berpikir bahwa gumpalan jiwanya ini sudah cukup, tetapi dia tidak menyangka Long Chen memiliki bulu asli yang asli dari ras bangau pelangi. Itu benar-benar memblokir energinya. Bahkan sebagai raja dunia, dia bingung. Menguasai. Gu Yun mengeluarkan satu tangisan terakhir sebelum tubuhnya meledak, berubah menjadi rune api yang menghilang ke langit dan bumi. Jenius surgawi generasi menghilang dari dunia ini begitu saja. Dia terbunuh tepat di depan tuannya, seorang raja dunia. Untuk sesaat, semua orang terdiam. Meskipun mereka telah mengharapkannya, mereka masih terguncang saat melihat dia terbunuh. Untuk membunuh Gu Yun di depan tuannya, bagaimana Long Chen menahan amarah En Puda? Ekspresi Long Chen tenang. Satu tangan memegang pedang hitamnya, sementara tangan lainnya memegang bulu asli yang asli. Dia menatap dingin pada En Puda. Setelah kematian Gu Yun, sosok En Puda mulai menyusut. Tanpa apapun untuk memperbaikinya di sini karena hubungannya dengan Gu Yun terputus, dia menghilang. En Puda dengan marah melolong, semua bawahan Dewa Brahma serang sekarang. Singkirkan Long Chen dan semua orang dari Akademi Cakrawala Tinggi. Petik 2. Bab 3157 Pertarungan Kekacauan Dimulai. Sosok En Puda menghilang, tetapi perintahnya terus terdengar di udara. Setelah itu, kekacauan meletus. Sekte yang tak terhitung jumlahnya langsung menatap murid Akademi Cakrawala Tinggi. Rambut para murid itu berdiri. Mereka dikelilingi oleh musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya. Ibu Baishishi dikelompokkan bersama dengan murid dan tetua Akademi Cakrawala Tinggi. Dia mencibir, tetapi sebelum dia bisa berbicara, suara Long Chen terdengar. Siapa yang mau mencobanya? Saya berjanji bahwa siapapun yang menyerang sekte mereka akan dimusnahkan oleh saya. Kecuali Anda dapat membunuh saya, begitu saya tumbuh, tidak akan ada tempat bagi Anda di dalam sembilan langit dan sepuluh tanah. Long Chen mengarahkan pedangnya ke arah para ahli itu. Ahaha. Tepat pada saat ini, teriakan keras terdengar. Ku Uya akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi, mengikuti jejak Guiyun. Dia dibakar. Mati. Kematian Ku Uya menyebabkan Master Sekte Mayat Iblis Sekte mengaum dan membanting penghalang api Long Chen dengan telapak tangannya. Kekuatan Dewa Surgawi meletus. Ledakan. Kekosongan meledak saat dia menghancurkan penghalang. Namun, telapak tangannya dihindari oleh Long Chen. Bahkan seorang Dewa Surgawi tidak dapat menguncinya. Itu karena berkah Surgawi dari ras Bango Pelangi yang menutupi tubuhnya. Tidak ada energi mental atau spiritual yang bisa menyakitinya. Sama seperti Long Chen sedang diburu oleh Master Sekte-Sekte Iblis Mayat, Ibu Bai Shishi dengan cepat bergerak untuk menghentikannya ketika dia mendengar suara Long Chen. Biarkan mereka datang. Saya punya cara sendiri untuk menghadapi mereka. Ibu Bai Shishi terkejut. Harus diketahui bahwa mengikuti Master Sekte-Sekte Iblis Mayat, lebih dari sepuluh Dewa Surgawi lainnya juga menyerang Long Chen. Apa yang dia lakukan? Namun, dia memiliki kepercayaan pada Long Chen. Oleh karena itu, dia memerintahkan murid Akademi Cakrawala Tinggi untuk membentuk dan bersiap untuk pertempuran sebagai gantinya. Penonton berada dalam kekacauan. Tidak ada yang mengira konvensi sembilan prefektur ini akan berubah menjadi hal seperti itu. Para ahli perusahaan perdagangan Huayun berteriak dengan marah agar orang-orang berhenti, tetapi tidak ada yang mendengarkan mereka. Semua ahli yang menyerang terhubung dengan Dewa Brahma. Mereka semua ingin membunuh Long Chen, tetapi mereka tidak punya alasan untuk melakukannya. Untungnya, perintah En Puda memberi mereka alasan yang tepat. Tidak perlu khawatir tentang orang lain yang mengatakan bahwa mereka menindas yang lemah. Mereka hanya mendengarkan perintah. Lebih dari sepuluh Dewa Surgawi menyerang Long Chen, dan bahkan lebih dari mereka sedang dalam perjalanan. Target mereka adalah Kepala Long Chen. Mempertimbangkan kebencian En Puda terhadap Long Chen, siapapun yang bisa memenggal Kepala Long Chen akan mendapatkan kebaikan En Puda. Itu adalah bantuan besar. Selanjutnya, Long Chen adalah murid Akademi Cakrawala Tinggi yang paling menonjol. Akademi telah menolak upaya Dewa Brahma untuk menarik mereka berkali-kali, membuat marah Dewa Brahma. Membunuh Long Chen tidak hanya akan membantu En Puda, tetapi juga dianggap membantu Dewa Brahma. 50 hingga 60 Dewa Surgawi menyerang Long Chen. Kekuatan Surgawi mereka melemparkan dunia ke dalam kekacauan. Stand penonton sudah lama rusak, dan sekarang mereka sepenuhnya menghilang dalam kekacauan. Semua orang berlarian dengan kacau, dan teriakan terdengar. Dengan bulu asli-asli dan pedang di tangannya, sayap petir mengepak di punggungnya, menyebabkan dia menenun melalui penyerangnya, menghindari serangan mereka. Sekelompok sampah yang tidak tahu rasa hormat, ejek Long Chen sambil menghindar. Kamu masih berani sombong dengan kematian di tangan. Para Dewa Surgawi itu sangat marah. Tetapi ada begitu banyak dari mereka di ruang yang ramai sehingga mereka bahkan tidak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Karena tidak dapat mengunci Long Chen, mereka mengatupkan gigi mereka dengan marah. Long Chen berkedip ke kiri dan ke kanan seolah menari di ujung sabit Dewa Kematian. Cara dia menghindari serangan mematikan itu membuat hati orang lain bergetar. Namun, apapun yang dilakukan para ahli itu, mereka tidak dapat menyentuh Long Chen. Master sekte-sekte iblis mayat meraung, enyahlah Long Chen milikku. Mungkin jika hanya ada satu orang, dia bisa menangkap Long Chen. Tetapi dengan begitu banyak orang, mereka semua saling mengganggu dan membatasi gerakan satu sama lain. Dia membunuh Tuan Muda Wuji. Dia berhutang banyak pada Flower Butterfly School. Kenapa kamu harus membunuhnya? Balas patriar kupu-kupu bunga. Jangan hentikan aku, dasar babi. Persetan, apakah kamu buta? Kau lah yang menghalangi jalanku. Apakah kamu berada di pihak yang sama dengan Long Chen? Apakah anda sengaja mengacaukan formasi kami? Kamu lagi apa? Teruslah bertingkah seperti ini dan jangan salahkan aku karena tidak sopan. Aku sudah lama ingin berhenti bersikap sopan. Kepala Long Chen akan diambil oleh siapa yang memiliki kemampuan. Jadi untuk apa kamu berteriak? Petik 2. Long Chen seperti ikan yang licin, dan mereka tidak dapat menangkapnya. Oleh karena itu, mereka semua marah dengan kegagalan ini. Selanjutnya, karena semakin banyak ahli bergabung dalam upaya untuk menangkap ikan besar ini, beberapa dewa surgawi menyerang Bai Shishi dan yang lainnya. Jika bukan karena Long Chen, Bai Shishi akan menjadi ahli nomor satu Akademi Cakrawala Tinggi. Membunuhnya juga akan baik untuk mereka. Pada saat ini, satu dewa surgawi mencapai Bai Shishi, dan dia melepaskan telapak tangan yang kuat dengan cahaya yang membakar. Dia ingin menekan Bai Shishi dalam satu gerakan. Melihat ini, Bai Shishi mendengus dan perlahan meraih pedang di punggungnya. Pada saat yang sama, tanda teratai emas muncul jauh di matanya. Pedangnya kemudian terbang keluar dari sarungnya. Cahaya kemasan menyala, dan ekspresi dewa surgawi itu benar-benar berubah. Telapak tangannya yang meliputi surga hilang. Setelah seberkas cahaya kemasan berlalu, tubuh dewa surgawi tiba-tiba menegang. Dia dipotong menjadi dua. Setelah itu, mayatnya langsung berubah menjadi emas dan jatuh ke laut. Seorang dewa surgawi dibunuh dengan satu tebasan pedang. Itu membuat semua orang melompat kaget. Adapun Bai Shishi sendiri, dia juga terkejut. Dia hanya bermaksud menghentikannya dengan gerakan ini. Dia tidak begitu sombong untuk berpikir bahwa dia bisa membunuh dewa surgawi dengan satu ayunan pedangnya. Dia berbalik untuk melihat Bai Shiaole membentuk segel tangan, tiga murid bunganya aktif di matanya. Dia memiliki ekspresi senang. Jelas, dia telah menggunakan tiga murid bunga untuk mempengaruhi pertukaran mereka. Dewa surgawi telah benar-benar mengabaikan keberadaan Bai Shiaole. Tiga murid bunga menginterupsi tekniknya, dan dia dipotong menjadi dua begitu saja oleh pedang Bai Shishi. Ini bukan kompetisi bela diri lagi. Ini adalah pertempuran nyata, dan tujuannya selalu untuk membunuh lawan Anda. Tidak ada peraturan. Semuanya, berjuang bersama. Shiaole, ingatlah untuk membantu kami. Peri Shishi, Tuan Muda Changchuan, ayo bertarung bersama. Qin Feng sudah menyerbu ke arah dewa surgawi berikutnya. Dewa surgawi itu bahkan tidak peduli untuk melihat seorang murid biasa menyerangnya. Fokusnya yang sebenarnya terkonsentrasi pada Bai Shishi, Tuan Muda Changchuan, dan Bai Shiaole. Oleh karena itu, dia hanya melepaskan telapak tangan sederhana. Ledakan. Telapak tangan dewa surgawi menghantam lengan Qin Feng. Ukulan ini, yang dia pikir akan meledakkan Qin Feng, hanya berakhir dengan menghancurkan lengan Qin Feng, memperlihatkan gelang tangan item harta karun. Pada saat yang sama, pedang Qin Feng mendarat di lehernya. Ini adalah pedang item harta karun yang diberikan ibu Bai Shishi kepadanya, dan itu sangat tajam. Akibatnya, kepala dewa surgawi melonjak ke langit. Bab 3158 membunuh dewa surgawi. Apa? Banyak orang terkejut. Qin Feng sebenarnya telah memotong leher dewa surgawi. Harus diketahui bahwa dia tidak lebih dari karakter kecil di mata orang. Lagi pula, dia tidak memiliki status, dan dia bahkan bukan primal. Dia telah menunjukkan pertunjukan yang bagus selama konvensi, tetapi dia tidak diklasifikasikan sebagai salah satu ahli top. Jadi, melihat Qin Feng memimpin, dewa surgawi itu benar-benar berpikir bahwa dia mempertaruhkan nyawanya untuk menciptakan peluang bagi Bai Shishi dan yang lainnya. Dia tidak berharap dia memiliki kekuatan seperti itu. Dengan kepala dewa surgawi yang terpisah dari tubuhnya, Qin Feng melepaskan tebasan kedua pedangnya dan meledakkan kepalanya. Semuanya dilakukan dalam satu gerakan lancar yang tidak memberikan kesempatan kepada dewa surgawi untuk menyambungkan kembali kepalanya. Bahu Qin Feng terkilir karena benturan, jadi dia memaksanya kembali ke lokasi yang benar. Meskipun gelang tangan item harta karun telah memblokir sebagian besar kekuatan, harus dikatakan bahwa dewa surgawi benar-benar kuat. Untungnya, tubuh Qin Feng begitu kuat setelah mengikuti Longchen begitu lama. Orang lain akan membuat tubuh bagian atas mereka meledak bahkan jika mereka memiliki penyangga lengan itu. Dengan kejutan ini, dia membunuh dewa surgawi. Tetapi pada saat ini, dewa surgawi lain sedang menyerangnya. Armor pertempuran darah naga. Qin Feng meraung, dan sisik menutupi seluruh tubuhnya. Ketika raungan naga bergema dari manifestasinya, kidarahnya meletus seperti gunung berapi. Dia kemudian menebaskan pedangnya ke dewa surgawi itu, sambil memancarkan niat membunuh yang sangat tajam yang terasa sangat akrab. Seolah-olah mereka melihat bayangan Longchen di dalam Qin Feng. Itu bukan hanya aura yang mirip. Bahkan gerakannya, tatapannya, keberaniannya, dominasinya, semuanya sangat mirip. Ini, tekanan garis darah. Dia seorang primal. Ketika Qin Feng memanggil Dragon Blood Battle Armor dan Blood Qi-nya meletus, semua orang terkejut. Pedang Qin Feng jatuh. Dengan letusan gelombang Qi yang kuat, Qin Feng terlempar ke belakang, sementara sosok dewa surgawi itu juga bergetar. Dia memblokir serangan nyata dari dewa surgawi. Apakah Qin Feng ini monster? Melihat Qin Feng hanya dipukul mundur dan batuk darah, semua orang terkejut. Itu adalah dewa surgawi. Saat itu, kekosongan meledak dan rantai emas menembus udara. Dewa surgawi itu terkejut, tetapi ketika dia mencoba untuk bergerak, dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya. Dia segera memiliki firasat buruk. Dia telah waspada terhadap tiga murid bunga Bai Xiaoleh tetapi tidak berharap untuk tetap jatuh cinta padanya. Rantai itu langsung mengikatnya. Tepat saat kepalanya kacau, pedang emas menembus kepalanya, mengubah tubuhnya menjadi patung emas. Jiwanya bahkan tidak bisa melarikan diri, dan dia jatuh ke laut begitu saja. Dewa surgawi lainnya terbunuh. Para penonton yang melarikan diri ke kejauhan menatap kaget. Bagaimana konvensi sembilan prefektur berubah menjadi pertempuran berdarah. Bunuh Bai Xiaoleh. Seseorang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tiga murid bunga Bai Xiaoleh seperti keberadaan yang sama sekali berbeda dibandingkan sebelumnya. Ketika dia menggunakan tiga murid bunga selama kompetisi, kekuatannya jelas tidak begitu kuat. Kekuatan spasial sederhana semacam ini seharusnya tidak dapat mempengaruhi dewa surgawi seperti ini. Namun, setelah dua orang ditipu sampai mati olehnya, mereka menyadari ada sesuatu yang salah. Orang ini benar-benar jahat. Dia sebenarnya tidak menggunakan kekuatan penuhnya di konvensi Marsial Dao. Sebenarnya, mereka telah melebih-lebihkan Bai Xiaoleh. Dia benar-benar telah menggunakan kemampuan penuhnya selama kompetisi. Tetapi setelah pertempurannya dengan Liao Yu Huang, mungkin karena pengaruh musik sitar, tiga murid bunganya tidak hanya melepaskan energi spasial. Mereka bahkan mengandung sedikit energi mental. Dewa surgawi yang tidak memiliki keinginan yang cukup kuat dan tidak siap untuk hal seperti itu dapat dipengaruhi olehnya. Biasanya, pengaruh semacam ini mungkin bukan apa-apa. Namun dalam pertempuran, gangguan itulah yang menyebabkan mereka kehilangan nyawa. Tiba-tiba, dunia bergetar dan pedang menebas di udara, merobek kehampaan dan melepaskan cahaya surgawi. Seorang dewa surgawi telah mengaktifkan item harta karun. Di tangan dewa surgawi, item harta karun bisa melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Ledakan. Sebuah tombak menghentikan pedang itu di jalurnya. Tuan muda cangcuan muncul, memegang tombak tulang. Ada badak raksasa dalam manifestasinya menatap langit dengan bulan purnama tergantung di langit. Itu adalah tanda spesifik dari Ras Full Moon. Pada saat ini, cahaya perak menyelimuti Tuan muda cangcuan dari manifestasinya. Samar-samar mungkin untuk mendengar beberapa panggilan kuno darinya. Dewa surgawi itu terkejut dan marah. Saat dia menekan dengan pedangnya, dia dengan marah berteriak, apakah area terlarang hidupmu berencana ikut campur dalam masalah ini? Lengan Tuan muda cangcuan berderit saat dia menahan pedangnya, terlihat seperti akan patah kapan saja. Dia mengatupkan giginya dan meludahkan, aku mewakili diriku sendiri. Berhentilah mengungkit-ungkit area terlarang seumur hidup. Tepat pada saat ini, tiga bola cahaya muncul di belakang ahli itu. Itu adalah tiga murid bunga Bai Xiaole. Mati, pakar itu meraung, dan tiga bola cahaya pecah. Pada saat berikutnya, Bai Xiaole menjerit dan memegang matanya dengan menyakitkan. Matanya berdarah. Xiaole, Luo Suedan yang lainnya berteriak. Pakar ini memiliki energi mental yang cukup kuat untuk menghancurkan gerakan Bai Xiaole segera setelah dipadatkan. Jadi bagaimana jika kamu memiliki tiga murid bunga? Anda tidak dapat menggunakannya dengan benar. Hari ini, kalian semua akan mati di sini. Akan lebih baik bagi lelaki tua ini untuk mencabut mata itu. Pakar itu tersenyum sinis. Tiba-tiba, dia mendorong dengan pedangnya, membuat Tuan Muda Changcuan tersandung ke belakang. Sama seperti Bai Xiaole terluka, lima dewa surgawi lainnya menyerbu. Dengan Bai Xiaole terluka, tidak ada yang perlu mereka takuti. Namun, saat ahli itu bergerak, pedang emas menebas udara dengan kekuatan luar biasa ke arahnya. Hati ahli itu bergetar, dan dia buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir, hanya untuk dikirim terbang. Guru Gua Awan Terbang, Zao Fei Yun. Anda dapat dihitung sebagai orang tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Basis kultivasi Anda telah mencapai alam dewa surgawi yang terlambat, namun Anda memiliki wajah untuk menggertak sekelompok bayi. Apakah seluruh basis kultivasi Anda dihabiskan untuk mengolah wajah tebal Anda ini? Tuntut Ibu Bai Shishi, berdiri di jalannya. Begitu dia mengatakan ini, semua orang terkejut. Banyak orang telah mendengar tentang penguasa Gua Awan Terbang, Zao Fei Yun, tetapi sama sekali tidak mengenalinya. Dia cukup terkenal, dan tidak ada yang mengira dia akan datang secara pribadi. Harus diketahui bahwa sebagian besar dewa surgawi yang memimpin kelompok di sini hanya berada di alam dewa surgawi awal. Mereka mungkin terlihat tua bagi anak-anak muda, tetapi mereka sebenarnya cukup mudah dibandingkan dengan monster-monster tua itu. Mereka memimpin kelompok untuk mendapatkan pengalaman juga. Namun, bagi Master Gua Awan Terbang untuk secara pribadi datang dan menyerang anggota generasi junior, itu benar-benar menghina. Zao Fei Yun hendak membalas ketika ledakan besar mengguncang seluruh medan perang. Disitulah Long Chen bertarung. Perhatian semua orang teralih. Apa? Bagaimana tahap bela diri muncul kembali? Teriakan kaget tak percaya terdengar. Bab 3159 Pembantaian Sesuai Keinginan Kekosongan bergemuruh Tahap bela diri, yang semua orang mengira telah dihancurkan, muncul kembali. Saat berikutnya, Long Chen dan lebih dari 60 dewa surgawi muncul di sana. Ketika mereka muncul di panggung bela diri, mereka semua ketakutan. Beberapa dari mereka bahkan gemetar ketakutan. Tetapi orang-orang di luar tidak tahu apa yang mereka takuti. Semua ahli yang mencoba membunuh Long Chen berhenti. Mereka berdiri di sana, menjadi bisu seperti ayam kayu. Dewa surgawi terdekat dengan Long Chen berubah menjadi kabut darah dengan satu tebasan pedang. Setelah itu, sosok Long Chen keluar dari kabut itu. Semua orang terkejut. Sepertinya dewa surgawi tiba-tiba melemah. Mereka bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun dari Long Chen sekarang. Apa yang terjadi? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Teriak salah satu dewa surgawi itu. Apakah Anda bertanya bagaimana tahap bela diri muncul kembali? Atau bagaimana basis kultivasi Anda telah ditekan ke alam api surgawi? Tanya Long Chen dengan acuh tak acuh. Apa? Mendengar itu? Orang-orang tidak berani mempercayai telinga mereka. Para dewa surgawi ini memiliki basis kultivasi mereka yang ditekan. Semua orang dengan hati-hati merasakan aura mereka. Itu benar-benar tampak seolah-olah tekanan dewa surgawi telah lenyap. Basis kultivasi mereka telah ditekan ke alam api surgawi. Tidak heran mereka sangat ketakutan. Siapa di alam api surgawi yang bisa menandingi Long Chen? Apakah kamu masih ingat mata yang muncul di depan penghalang ketika Kuuya melawan Bai Shishi dan aku muncul di depannya? Mata itu adalah role item dari tahap bela diri. Itu adalah semangat pertempuran dari zaman kuno tetapi disegel secara paksa di dalam panggung bela diri. Itu membuat kesepakatan dengan saya. Saya akan menghancurkan panggung bela diri, menghancurkan rune abadi yang mengikatnya, mengembalikan kebebasannya. Sebagai gantinya, itu akan membantu saya sekali. Saya awalnya berencana menggunakannya melawan musuh yang lebih kuat dan tidak ingin menyianyayakannya pada sampah bodoh seperti Anda. Itulah sebabnya saya memperingatkan Anda. Sayangnya, Anda begitu bodoh sehingga tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Anda benar-benar berpikir bahwa saya hanya mencoba menakut-nakuti Anda. Orang-orang seperti Anda selamanya idiot. Karena itu masalahnya, jangan salahkan bos Long San karena tanpa ampun. Petik 2. Long Chen tiba-tiba memulai pembantaian. Para dewa surgawi itu meraung dan melawan dengan kekuatan penuh mereka tetapi masih diledakkan satu per satu. Tebasan pedangnya yang biasa membunuh lebih dari sepuluh dewa surgawi itu. Dengan basis kultivasi mereka ditekan, mereka tampak sangat lemah di depan Long Chen. Long Chen, jangan bunuh kami. Kami bersedia berjuang untuk Anda. Kami bersedia. Sayangnya, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan. Tak satupun dari mereka yang bisa menghentikan pedangnya. Dewa surgawi yang dulu tinggi dan perkasa ini meratap seperti hantu saat mereka dibunuh. Beberapa bahkan berlutut dan memohon Long Chen untuk mengampuni mereka. Tetapi satu-satunya tanggapan adalah pedang tanpa ampun. Seperti harimau di antara domba, Long Chen menuai semua kehidupan lainnya di panggung bela diri. Ini bukan lagi pertempuran, itu adalah pembantaian. Begitu banyak orang bergabung untuk memburu Long Chen, tetapi pembalasan mereka datang dengan cepat. Dalam sekejap mata, sekarang Long Chen memburu mereka. Perubahan mendadak ini membuat orang tercengang. Menyaksikan para dewa surgawi itu meratap tanpa martabat sedikitpun dari seorang ahli, mereka tidak bisa menahan perasaan tersentuh. Ini adalah ahli. Mereka masih sangat lemah dalam menghadapi kematian. Seperti yang dikatakan Long Chen, hanya ketika pedangnya meretas tubuh mereka barulah mereka tahu rasa sakit. Hanya ketika hidup mereka dicabut dari mereka, mereka akan menyadari betapa berharganya hidup itu. Para ahli yang biasanya memegang nyawa orang-orang di tangan mereka tampak lebih buruk daripada orang-orang lemah itu ketika meja-meja dihidupkan. Ah! Tidak! Tolong jangan bunuh aku! Tidak peduli bagaimana mereka memohon, Long Chen terus membunuh mereka satu per satu. Panggung bela diri hanya begitu besar, jadi tidak ada tempat bagi mereka untuk lari. Pada akhirnya, darah dewa surgawi menutupi panggung bela diri. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Dengan setiap dewa surgawi yang dia bunuh, Long Chen memperoleh item harta karun. Itu adalah rampasan perangnya. Ketika dewa surgawi terakhir dibunuh, panggung bela diri bergetar dan sosok tembus pandang muncul di depan Long Chen. Sosok itu sebenarnya adalah Long Chen yang lain. Kesepakatan kami sekarang sudah selesai. Tidak ada yang berhutang apapun kepada siapapun, kata manifestasi dari tahap bela diri. Tentu saja, tidak ada yang berhutang lagi kepada siapapun. Namun, saya benar-benar harus berterima kasih. Membunuh para dewa surgawi itu benar-benar menyegarkan. Suasana hati saya sangat baik. Rasanya seperti aku sekali lagi melihat sinar matahari. Long Chen tertawa senang. Setelah pembantaian itu, dia merasakan kemunduran energi gelap. Itu tidak lagi menyerang pikirannya, dan rasanya seperti di akhirnya bebas dari penjara. Perasaan indah itu benar-benar tak terlukiskan. Long Chen merasa bahwa roh item tahap bela diri kuno ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Menggunakannya untuk membunuh dewa surgawi benar-benar sia-sia, tetapi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa membunuh mereka sangat memuaskan. Itu sangat berharga baginya. Manifestasi dari tahap bela diri mengangguk. Setelah itu, sosoknya perlahan menyatu ke dalam kehampaan, menghilang dari pandangan. Long Chen berbalik, pedangnya sekali lagi di bahunya. Menatap musuh-musuhnya, dia mencibir, tahap bela diri kuno telah pergi. Saya kehilangan satu kartu truf. Jika Anda merasa sekarang adalah kesempatan terbaik Anda, Maka datanglah. Mari kita lihat apakah saya punya kartu truf lagi. Petik 2 Dengan bantuan tahap bela diri, Long Chen telah membunuh para dewa surgawi itu seperti membunuh ayam. Dia mengguncang semua orang. Itu adalah dewa surgawi, pilar dari sekte manapun. Mereka dibunuh begitu saja. Siapa yang tidak takut? Kartu truf Long Chen terus keluar tanpa henti. Mengabaikan kekuatan yang dia keluarkan saat melawan Guiyun dan Kuuya, Seberapa menakutkan bulu asli yang benar-benar menghalangi kekuatan raja dunia seperti Enpuda. Betapa menakutkannya dia bisa membunuh murid Enpuda yang paling disayangi tepat di depannya. Kemudian dia bahkan menggunakan item spirit tahap bela diri setelah membebaskannya dari batasannya, Membunuh setumpuk dewa surgawi. Metode ini benar-benar menakjubkan. Sekarang dia berlumuran darah, dan jubahnya hancur. Penampilannya bisa dikatakan sedikit buruk, Tapi itu tampak sangat liar dan mendominasi. Sebagian besar darah di tubuhnya adalah milik dewa surgawi. Perlahan-lahan menetes ke arahnya dalam pemandangan yang menakjubkan. Di hadapan tatapan arogan dingin Long Chen, Para dewa surgawi itu bahkan tidak berani bergerak. Mereka takut pada satu murid api surgawi. Ledakan. Tiba-tiba, cincin surgawi Long Chen muncul, Dan sisik naga menutupi tubuhnya. Api surgawinya langsung menyala. Saat aura liarnya meletus, dia menebas pedangnya di belakangnya. Ruang itu meledak, memperlihatkan sosok dengan belati di tangan. Seorang pembunuh dewa surgawi dari Blutkill Hall. Bab 3160 Tuan Kota Bulan Perak. Pembunuh dewa surgawi dari Blutkill Hall telah mencoba menyelinap menyerang Long Chen, Hanya untuk langsung dilihat olehnya. Dia memaksa pembunuh itu keluar dari persembunyian. Akibatnya, si pembunuh batuk seteguk darah, Dan topengnya hancur, memperlihatkan wajah tua. Bahkan dewa surgawi tidak dapat menahan kekuatan Long Chen, Terutama ketika yang pertama tidak mengumpulkan kekuatan sebelumnya. Pembunuh itu terkejut. Pukulan Long Chen tidak hanya menghancurkan organ-organ internalnya, Tetapi juga mengguncang energi surgawinya, Melemparkannya ke dalam kekacauan. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa dia telah kehilangan basis kultivasinya untuk sementara. Long Chen melepaskan telapak tangan ke pembunuh itu, Hanya agar kekosongan di belakangnya berputar. Setelah itu, tujuh sosok baru muncul. Ada tujuh pembunuh lagi dari aula pembunuh darah, Dan tujuh garis cahaya surgawi melesat ke arahnya. Long Chen mendengus dan mengayunkan pedangnya di belakangnya. Dia kemudian terus menyerang pembunuh pertama dengan tangan kirinya. Ledakan. Pembunuh pertama dihancurkan oleh telapak tangannya. Adapun tujuh serangan yang datang di belakangnya, Mereka menyerang pedangnya, membuatnya tersandung ke depan. Tujuh dari mereka juga tersandung kembali. Salah satunya menghancurkan cakram formasi, Dan kekosongan bergemuruh. Saat berikutnya, formasi transportasi muncul bersama dengan sosok bertopeng berjubah hitam yang tak terhitung jumlahnya. Ribuan ahli Blood Kill Hall dicurahkan, menyerang Long Chen. Di antara mereka adalah ahli empat puncak, serta ahli api surgawi. Huff. Apakah Blood Kill Hall bersiap untuk mengeluarkan seluruh sarang? Bagus. Kalau begitu mari kita bertarung sampai kita bahagia. Long Chen mencibir. Pedangnya menari-nari di udara. Kemanapun pedangnya pergi, kematian mengikuti. Namun, para pembunuh ini tidak kenal takut, dan bahkan ketika mereka terus ditebang, mereka terus menyerang. Setelah membunuh dan membunuh, hati Long Chen tiba-tiba bergetar. Ini salah. Orang-orang ini sengaja mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka. Setelah mereka mati, darah esensi dan energi jiwa mereka mengembun di udara. Dia punya firasat buruk. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka lakukan, itu jelas bukan sesuatu yang baik. Saat dia mendapat firasat buruk dan bersiap untuk berganti gaya bertarung, cermin yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan. Darah ki langsung mengembun di atas mereka, dan mereka menembakkan sinar cahaya surgawi yang terhubung ke jaring raksasa yang menjebak Long Chen. Merasa terkejut, Long Chen mengayunkan pedangnya ke salah satu lampu itu. Dengan ledakan besar, bumi bergetar, tetapi cahayanya seperti rantai yang kokoh. Dia tidak bisa memecahkannya. Long Chen berulang kali menebas pedangnya, menyebabkan ruang terus bergetar. Namun, cahaya surgawi itu menghentikan pedangnya. Dia terjebak. Percuma saja, blood soul barrier khusus blood kill hole kami menggunakan darah dan jiwa kami untuk terhubung ke patung dewa-dewa agung. Cahaya ini mengandung keilahian dewa pembunuh, dan tidak ada yang bisa menghancurkannya. Pendosa yang berani menghujat dewa pembunuh, tunggu saja. Kelon dewa pembunuh akan segera turun. Penghakimanmu akan datang. Salah satu pembunuh itu memandang Long Chen dengan dingin. Sekarang Long Chen terjebak, mereka semua berhenti menyerang. Mereka mengepung jaring mereka, melantunkan beberapa kitab suci. Gerbang spasial yang mereka buka mulai berubah. Pada saat ini, tanda aneh muncul di sana, dan aura yang membuat hati orang-orang bergetar datang dari sisi lain. Jantung Long Chen juga berdebar kencang di telinganya. Kamu membunuh Guiyun, membuat dewa pembunuh marah. Dia telah memerintahkan kita untuk menggunakan hidup kita untuk membuka jalan untuk memanggil patung surgawinya. Pada saat itu, dewa pembunuh akan menggunakan patung dewa sebagai vektor untuk keturunannya. Apa yang menanti Anda hanyalah kematian. Bertobatlah dalam keputusasaanmu untuk menebus dosa-dosamu. Rune pada formasi transportasi dengan cepat dipadatkan, dan sebuah patung perlahan muncul. Itu adalah patung En Puda. Melihat Long Chen terjebak, Ibu Baishishi mencoba pergi membantunya, tetapi dia dihalangi oleh Tuan Gua Awan Terbang. Lawanmu adalah aku. Hahaha, aku sangat ingin melihat klon En Puda turun. Bagaimana Anda akan menahan amarahnya? Dia tertawa. Ibu Baishishi mendengus dan perlahan membentuk segel tangan dengan tangan kirinya. Namun, saat itu, untuk beberapa alasan, dia berhenti dan terus melawan-lawannya dengan pedangnya. Dengan Long Chen terperangkap, para Dewa Surgawi yang untuk sementara berhenti sekali lagi memantul pada Baishishi dan yang lainnya. Baishishi bertarung bersama Tuan Muda Changchuan, Qin Feng, Lu Mingzuan, Luo Sui, Luo Bing, dan yang lainnya. Baishishi dan Tuan Muda Changchuan sama-sama memiliki kekuatan untuk melawan Dewa Surgawi, terutama Baishishi. Garis keturunan aslinya telah sepenuhnya terbangun, dan tidak ada kekuatannya yang bocor lagi. Kekuatan pedangnya adalah sesuatu yang bahkan Dewa-Dewa harus habis-habisan hanya untuk memblokirnya. Mereka melawan empat Dewa Surgawi bersama-sama. Mereka ingin cepat membunuh orang-orang ini dan pergi membantu Long Chen. Selama mereka bisa membunuh salah satu dari sedikit Dewa Surgawi dari aulah pembunuh darah yang merupakan pilar utama dari formasi itu, mereka bisa membuat celah bagi Long Chen untuk melarikan diri. Namun, empat Dewa Surgawi yang mereka lawan sangat berhati-hati. Mereka sekarang mengulur waktu, menunggu Npuda turun. Itu membuat Baishishi dan yang lainnya semakin cemas. Petik dua tanda seru. Mengapa Long Chen bisa membunuh mereka semuda ayam, tetapi ini adalah upaya bagi kita. Lu Mingzuan mencoba beberapa pukulan langsung tetapi tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Di sisi lain, ki darahnya sendiri terguncang, membuatnya marah. King Yun, Kin Feng tiba-tiba berteriak. Setelah itu, Blutki-nya meletus, dan dia menebaskan pedangnya ke salah satu senjata Divine Lord. Pedang ini berisi kekuatan penuhnya, dan itu mematahkan lengan Dewa Surgawi itu, mengejutkannya. Saat itu, cahaya pedang yang tajam melintas dan memotong Dewa Surgawi itu menjadi dua. Bahkan Roh Yuannya tidak bisa melarikan diri. Mu Qingyun telah melindungi Baishiaole setelah dia kehilangan kekuatan matanya, jadi tidak ada yang memperhatikannya. Tapi begitu Kin Feng memperjuangkan kesempatan untuknya, dia tidak mengecewakannya. Membunuh Dengan salah satu dari empat Dewa Surgawi terbunuh, Baishishi dan yang lainnya dihidupkan kembali, sementara tiga Dewa-Dewa panik. Segera, salah satu dari mereka dipaksa mundur oleh pedang Baishishi, dan Tuan Muda Changcuan mengambil kesempatan untuk menusuk dadanya dengan tombak tulangnya. Orang itu berteriak dan melarikan diri. Dua Dewa Surgawi yang tersisa juga tidak berani untuk terus mencoba memblokir mereka, dan mereka melarikan diri. Baishishi dan yang lainnya senang. Namun, saat mereka melangkah menuju formasi, seorang tetua berwajah dingin dengan tongkat kayu di tangannya menghalangi jalan mereka. Tuan Kota Perak Bulan Setelah melihat penatua itu, hati orang yang tak terhitung jumlahnya berdebar. Tuan Kota Perak Bulan Terima kasih. Terima kasih.